Intro Selamat datang di Jai Fluxury Ini adalah channel yang membahas otomotif, modifikasi, dan tentunya kaki-kaki mobil Intro Jika kalian memiliki minat yang sama, jangan ragu untuk subscribe channel ini dan aktifin tombol notifikasi di bawah Karena bakal ada video baru terus setiap minggunya Mari kita mulai video ini Intro Dalam video ini, kami bakal membahas soal sejarah panjang evolusi velg Velg sebagai bagian dari roda merupakan komponen pada kendaraan yang cukup penting namun sering tidak dianggap Padahal fungsi sebuah velg bukan hanya soal kenyamanan, tapi juga keamanan dan juga tentunya fashion Lalu, bagaimanakah kisah kelahiran dan perkembangan velg dari dulu hingga saat ini? Nah, ini dia ulasannya Menurut sejarah, 3500 tahun sebelum masehi, secara hampir bersamaan konsep roda diperkenalkan oleh bangsa Mesopotamia, Kaukasia Utara dan juga Eropa Tengah Bagaimana roda menyebar ke seluruh dunia hingga saat ini memang masih menjadi perdebatan ilmiah yang belum ada titiknya Akan tetapi pada kenyataannya, hampir setiap kebudayaan di muka bumi memiliki keterkaitan dengan benda bundar tersebut Roda merupakan penemuan teknologi penting yang mampu mengubah peradaban manusia Pada bidang otomotif, roda diperkenalkan sebagai kolaborasi antara pelet dan juga ban Mengenai kolaborasi ini, ternyata merupakan warisan yang diperkenalkan sejak zaman perunggu Kereta kuda pada zaman tersebut dilengkapi dengan ban yang terbuat dari logam Kehadiran ban logam tersebut untuk melindungi pelet yang pada saat itu terbuat dari kayu Nah, kolaborasi logam dan roda kayu dalam dunia otomotif digunakan pertama kali oleh kendaraan bertenaga uap Karya Nikolas Josef Junot Hingga akhirnya menginspirasi mobil uap lainnya untuk menggunakan jenis roda yang sama Seiring perkembangan teknologi dan inovasi, muncullah karet sebagai pengganti besi Walau secara material ia tidak sekokoh besi, ternyata karet memiliki keunikan tersendiri Sifat yang elastis menjadikannya sebagai peredam benturan sekaligus menyuguhkan kenyamanan bagi para penumpang kendaraan Roda dengan ban karet ini kemudian digunakan Benz pada mobil bermesin empat tak pertama di dunia pada tahun 1888 Kendaraan yang bisa dibilang sebagai mobil perintis ini dilengkapi dengan pelek besi jari-jari yang kemudian diselubungi dengan karet solid Dan kombinasi pelek besi dan ban karet solid ini terus berlanjut hingga Benz mengeluarkan produk masalnya Yaini Velo dan Victoria yang fenomenal di tahun 1894 Seperti halnya Benz, produsen kendaraan yang mengeluarkan produknya sebelum perang dunia pertama Sebagian besar menggunakan lingkar roda yang berbeda Biasanya ban belakang berukuran lingkar lebih besar dibanding dengan ban depannya Besar kecil ukuran ban ini merupakan warisan dari kereta kuda Uniknya, hal ini seakan menjadi tren yang banyak diikuti oleh pembuat mobil hingga awal abad 20 Nah, pada tahun 1919 hingga 1930 Dunia otomotif mengalami perkembangan teknologi dan menghasilkan dualisme penggunaan bahan untuk pelek Yaini pelek kayu dan pelek besi yang sama-sama dibalut dengan ban karet Penggunaan kayu karena dianggap lebih ringan dan juga harganya lebih murah Sementara penggunaan material besi pada pelek Dianggap bisa memberikan kekuatan dan juga daya tahan yang lebih panjang dibanding pelek dari pelek Seiring performa kendaraan yang terus mengalami peningkatan Dengan mesin yang lebih kuat dan juga bobot kendaraan yang jadi lebih berat Kondisi ini pada akhirnya berpengaruh pada penggunaan pelek Terutama dari tapak yang lebih lebar dan juga material yang lebih kuat Maka pada akhir 1920-an, pelek besi dengan jari-jari tensioner yang lebih besar ukurannya Mulai menjadi standar mobil-mobil yang diproduksi massal pada saat itu Terlebih memasuki masa perang dunia kedua Pelek besi yang kuat dan memiliki daya tahan yang baik dipakai kendaraan-kendaraan militer Jenis pelek besi ini menjadi menarik lantaran tidak memerlukan perawatan yang tinggi dan rumit Bahkan boleh dikatakan sebagai pelek yang maintenance free Dimana untuk mempercantik penampilannya dipasanglah wheel dobb atau wheel cap Dengan desain yang menarik Lantas, akselerasi perkembangan pelek muncul pada tahun 1960-an Dengan mulai diperkenalkannya velek dari bahan aloy alias campuran aluminium dan juga magnesium Velek dari bahan aloy Inspirasinya datang dari dunia penerbangan Velek jenis ini memiliki bobot yang jauh lebih ringan dibanding velek besi Dengan begitu, maka tidak akan membebani mesin dan juga akan membuat suspensi bekerja lebih baik Bahkan secara umum, pengurangan bobot kendaraan turut juga membantu dalam efisiensi pemakaian bahan bakar Karena itu, teknologi pembuatan velek aloy pun berkembang pesat Mulai dari yang paling sederhana, yaitu menggunakan cetakan atau biasa kita kenal dengan metode casting Hingga yang paling rumit, yaitu metode pembuatan forging Atau biasa kita kenal dengan istilah velek tempah Namun baru-baru ini, juga ditemukan metode pembuatan velek yang cukup fenomenal Yaitu flowforming Yang menggabungkan proses velek cetak Namun dengan kualitas dan hasil yang mirip dengan velek forging Biar lebih jelas, mari kita bahas ketiga metode dan jenis velek tersebut Yang pertama adalah velek casting Sesuai namanya, ini adalah velek yang dibuat dengan cara dicetak Umumnya, metode yang dipakai yaitu gravity casting dan juga low pressure casting Pembuatan velek casting Ialah dengan melelehkan material aloy menjadi cairan Material tersebut kemudian dituang ke dalam cetakan yang sudah dibentuk Velek yang sudah berbentuk, kemudian dipanaskan hingga beberapa jam Untuk benar-benar membuat velek menjadi lebih solid Barulah kemudian dilakukan pengecatan sesuai dengan finishing yang dimau Selanjutnya yang kedua adalah proses flowforming Atau proses pembuatan velek yang merupakan pengembangan dari casting Pembuatan velek flowforming melalui beberapa tahapan Dimulai dari pencetakan fast velek Lalu kemudian material yang sudah dicetak Dimasukkan ke mesin khusus Untuk kemudian ditekan dengan roller dan ditarik menggunakan mesin Sehingga menjadi sebuah velek Pada proses ini, barulah barrel atau kelebaran velek dibentuk Dengan cara seperti ini, maka kepadatan materialnya pun lebih baik Dan juga membuat velek lebih ringan, lebih kuat Sekaligus memiliki tingkat kebundaran sempurna Yang terakhir adalah proses pembuatan velek forging Pembuatan velek forging jauh lebih rumit Dan tidak sama dengan kedua metode pembuatan lainnya Karena disini, material velek sudah berbentuk silinder padat Material tersebut kemudian dimasukkan ke dalam mesin CNC Atau mesin potong Barulah kemudian, fast velek dibentuk dengan Menggerus bagian-bagian permukaan material velek Sesuai dengan desain yang diinginkan Nah, karena banyaknya bagian-bagian material velek yang terbuang Karena itulah, harga jenis velek forks dijual lebih tinggi Dibanding velek yang dibuat dengan dua metode lainnya Namun begitu, baik velek casting maupun velek flowforming Sudah sangat cukup untuk digunakan sebagai velek mobil harian Maupun mobil kontes sekalian Karena itu, velek-velek javluxury dibuat dengan metode casting dan juga flowforming Dengan material dan juga proses pembuatan yang sudah tersertifikasi secara global Oke, itu aja video kali ini Terima kasih sudah menonton Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua Jika ada komentar, saran maupun koreksi Silahkan tinggalkan di kolom komentar di bawah Dan jangan lupa like juga video ini dan bagikan ke teman-teman kalian Jeff Luxury, Salam One Step Ahead Terima kasih sudah menonton